Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Puhabah Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya, Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini Intro Karyawan bank dan dokter positif COVID-19 Intro Kaum ibu di Simelu lancarkan gebrak masker Intro Bedah buku mantan gubernur Aceh Luapan banjir kembali merendam 4 desa dan ratusan hektare sawah di kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil Akibatnya petani terancam gagal panen Hujan lebat yang melanda Kabupaten Aceh Singkil menyebabkan sungai Lai Cinendang di kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil meluap Sedikitnya 90 rumah warga di 4 desa pada kecamatan Simpang Kanan terendam banjir dengan ketinggian mencapai setengah meter di sejumlah titik Jamat Simpang Kanan Subarsono mengatakan selain merendam puluhan rumah banjir juga merendam ratusan hektare sawah yang tanamannya baru berusia 1 hingga 2 bulan yang desa dalam laporan dari kepala desa itu 4 desa ada beberapa desa itu sampai ada yang 60-30 rumah yang kena dampak itu untuk sawah? untuk sawah kebetulan mereka ini semua ini seperti desa Ujung Limus, Silatong, dengan Tanjung Mas mereka ini musim tanam berumur sekitar 1 bulan sampai 2 bulan maka kalau nampaknya ini dampak hujan ini sampai 3 hari maka resiko besar dengan mereka hingga saat ini belum ada warga yang mengungsi warga masih memilih bertahan di rumah masing-masing Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil kasus COVID-19 di Kabupaten Aceh Barat terus bertambah seorang pegawai bank dan dokter di Kota Melabuh Kabupaten Aceh Barat terkonfirmasi positif terpapar COVID-19 namun aktivitas bank masih normal dengan shift kerja dengan protokol kesehatan yang ketat seorang pegawai bank berinisial IF terkonfirmasi positif saat melakukan perjalanan keluar daerah bersama istrinya saat ini IF harus menjalani perawatan di rumah sakit Zainal Abidin, Banda Aceh kendati demikian pihak bank milik pemerintah ini masih tetap memperlakukan operasional kerja seperti biasa bahkan pihak bank mengaku belum mendapati kabar bahwa salah satu pegawainya positif COVID-19 Supervisor Operasional Prosedur Bank BRI Syariah Kota Melabuh, Chandra mengatakan pemberlakuan jadwal kerja dengan penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan ketat para karyawan harus menjalani cek suhu tubuh dan uji cepat secara rutin kalau disini kita tetap ke posisi siaga artinya protokol kesehatan mulai dari pengamanan suhu tubuh masker itu masih tetap dilaksanakan juga kita rutin mendisinfektan kantor selain karyawan bank, satu dokter di rumah sakit swasta Montela Melabuh, Aceh Barat saat ikut terkonfirmasi positif COVID-19 dokter tersebut terkonfirmasi positif COVID-19 justru saat sedang menjalani cuti hamil Direktur rumah sakit Montela Melabuh, Syarifah mengatakan dokter perempuan ini terkonfirmasi positif COVID-19 saat sedang cuti hasil uji swab laboratorium balik bank, Aceh menyebutkan sang dokter positif ketika sedang tidak bertugas di rumah sakit tersebut kasus positif COVID-19 di Kabupaten Aceh Barat semakin bertambah Pemerintah meminta warga lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas Aidil Firmansyah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Puskesmas Kota Juang Kabupaten Biren ditutup setelah tiga tenaga medisnya terkonfirmasi positif COVID-19 penutupan Puskesmas Kota Juang berlangsung hingga sepekan ke depan gerbang pagar Puskesmas Kota Juang tertutup rapat di gerbang tertulis pengumuman berkaitan penutupan Puskesmas Kota Juang ini pekarangan Puskesmas tampak sepi demikian juga layanan unit gawat darurat dalam kondisi tertutup nomor kontak layanan darurat pun tertera di teras UGD Puskesmas hampir tidak ada aktivitas di Puskesmas pusat Kota Biren ini ambulan yang biasanya digunakan tenaga medis juga tampak terparkir di garasi Puskesmas kondisi ini terjadi setelah tiga orang tenaga kesehatan di Puskesmas tersebut dinyatakan positif COVID-19 seorang dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain terkonfirmasi positif dari hasil uji swab laboratorium balik Bank Kes Aceh penutupan sementara dilakukan untuk mensterilkan seluruh area Puskesmas tindakan ini dilakukan guna mencegah penularan dan penyebaran virus Corona yang mulai mewabah penularan COVID-19 pada tenaga medis ini diduga adanya transmisi lokal COVID-19 di Kecamatan Kota Juang Kabupaten Biren Jurubicara Satgas COVID-19 Biren Hussaini mengatakan setelah dinyatakan positif COVID-19 ketiga tenaga medis tersebut diwajibkan isolasi mandiri di rumah masing-masing isolasi mandiri dilakukan karena ketiga tenaga kesehatan yang positif tersebut tidak menunjukkan gejala ataupun sakit Puskesmas Kota Juang itu ditutup selama satu minggu dalam rangka sterilisasi untuk saat ini bahwa di Biren itu sudah ada 41 orang yang positif 30 yang sudah sembuh, 31 yang sudah sembuh, 30 sembuh dan 10 dalam perawatan dan 1 orang meninggal dunia di Kabupaten Biren kasus COVID-19 tercatat sebanyak 41 orang 30 orang diantaranya sudah sembuh, 10 lainnya dilawat dan 1 orang meninggal dunia tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Simelu Suryani beserta anggota dan tim Satuan Gugus Tugas COVID-19 membagikan serta mensosialisasikan penggunaan masker kepada masyarakat di Kabupaten ini Pembagian sekaligus sosialisasi ini dilakukan PKK dan tim Satgas COVID-19 melalui gerakan bersama pakai masker atau gebrak masker guna mencegah penularan virus Corona yang saat ini juga melanda Kabupaten Simelu Dari pintu ke pintu, Suryani bersama anggota dan tim Satgas COVID-19 melakukan sosialisasi dan membagikan masker Pembagian masker juga dilakukan di pasar, jalanan, pesantren, hingga ke perkampungan Ketua tim penggerak PKK secara bersama-sama menyuruhkan kepada masyarakat yang melintas di jalan, di pasar, dan di perkampungan tentang pentingnya pencegahan penyebaran virus tersebut dengan cara selalu menjaga kedisiplinan protokol kesehatan salah satunya dengan menggunakan masker Bagiannya dimulai dari hari ini karena kita masker belum tersedia semua dalam proses pengadaan jadi kita rencanakan kegiatan ini dalam waktu ini Suryani juga menjelaskan untuk langkah awal pihaknya membagikan dan mensosialisasikan penggunaan masker kepada pengendara yang melintas di jalan protokol kota Sinabang Kemudian ke pasar impres dan ke pesantren-pesantren di dalam wilayah kota Sinabang Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu Terima kasih masih bersama kami Bagi anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini Karyawan bank dan dokter positif COVID-19 Kaum ibu di Simelu lancarkan gebrak masker Bedah buku mantan gubernur Aceh Penglima Kodam Iskandar Mudamai JTNI Hasanuddin menggelar acara silaturahmi dengan sejumlah pemimpin redaksi dan insan pers di kota Banda Aceh Acara silaturahmi dengan sejumlah media ini dilaksanakan sebagai upaya mempererat komunikasi antara pers dan TNI dalam memajukan wilayah Aceh Dari pertemuan tersebut, Pangdam mengharapkan insan pers dapat terus bekerja sama dengan TNI, khususnya Kodam Iskandar Muda Penyampaian informasi dengan teknologi canggih diharap bisa meningkatkan sosialisasi peran TNI di tengah masyarakat Penyampaian informasi dengan teknologi canggih diharap bisa meningkatkan sosialisasi peran TNI di tengah masyarakat Desbriani Sam Sami melaporkan dari kota Banda Aceh Sejumlah warga yang terkena dampak pembangunan proyek nasional kawasan jagu mengadu ke DPRK Loksemawai Senin Siang Warga desa kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti menilai ganti rugi tanah yang diberikan sangat murah Proyek nasional kawasan Jawa Hagu atau Jagu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Loksemawai Tahun anggaran 2020 akan menggusur 35 unit rumah warga Rumah tersebut dibangun di lahan milik pemerintah sehingga harus dibersihkan agar pengerjaan proyek lancar Besaran kompensasi yang disetujui diakui sangat rendah yakni antara Rp600.000 hingga Rp11.000.000 Warga menilai jumlah tersebut tidak wajar karena untuk membangun rumah duafa saja membutuhkan biaya puluhan juta rupiah Belum lagi pemenuhan kebutuhan masyarakat selama pandemi COVID-19 juga sangat mahal Abdul Hadi salah seorang warga mengatakan pembayaran dilakukan berdasarkan luas bidang rumah yang terkena proyek meskipun seluruh bangunan harus dirubuhkan Warga diputuskan dipindahkan ke Rusunawa di Desa Ulejalan kecamatan Banda Sakti para korban penggusuran digratiskan biaya sewa selama 2 tahun yang paling kecil disini Rp666.000 sampai yang paling tinggi Rp11.000.000 Rp466.000 angka itu apakah tidak wajar untuk ini? sangat tidak wajar karena saya harap sekarang anggaran rumah duafa saja itu mencapai Rp80.000.000 dan Rp70.000.000 dan biaya reham itu Rp18.000.000 sampai seterusnya sehingga kami dibayar hanya kita bilanglah paling tinggi ini Rp11.000.000 sangat tidak wajar Wakil Ketua 2 DPRK Loksemawe T. Sofianus berjanji mencoba mencari solusi dengan memanggil pihak terkait pembangunan lingkungan dalam waktu dekat Sofianus juga akan mengundang Bapeda, Pemku Loksemawe dan Kotaku sebagai Satker Provinsi Aceh Pihak DPRK Loksemawe menyebutkan akan meminta penghentian sementara pembangunan proyek hingga sengketa dengan masyarakat teratasi apalagi masyarakat tidak menghambat pembangunan tersebut namun hanya menuntut hak kompensasi yang layak Muhammad melaporkan dari Kota Loksemawe 8 Dekade lebih hidup dengan asam garam yang dirasa membuat Zaini Abdullah berhasrat untuk membagi pengalamannya dengan masyarakat ditulis dengan gaya bahasa yang ringan dan apik sosok Zaini Abdullah akhirnya tergambar dalam sebuah buku bertajuk Abu Doto Perjuangan Tanpa Akhir buku setebal 350 halaman ini diluncurkan Senin pagi di Banda Aceh Zaini Abdullah adalah gubernur Aceh periode 2012-2017 Abu Doto Perjuangan Tanpa Akhir adalah sebuah buku biografi tentang perjalanan hidup dokter Zaini Abdullah mantan Menteri Kesehatan dan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka GAM yang kemudian melalui pemilihan langsung menjadi gubernur Aceh kisah hidupnya mulai dari bergumul di hutan rimba hingga terasing di negeri orang semua diceritakan Zaini Abdullah dalam bukunya tidak lain bertujuan untuk memberi pembelajaran hidup bagi generasi muda bahwa kecintaan kepada daerah adalah unsur terpenting untuk membuat daerah menjadi maju dan berkembang targetnya terpenting sekali untuk bahan pembelajaran pembelajaran jadi maksud saya begini ini kalau tidak ditulis demikian ini generasi yang akan datang tidak mengetahui jadi yang tujuan saya dan kami ini adalah untuk bahan untuk dipelajari dan untuk tipikan untuk masa depan buku ini ditulis oleh Mosa Ramadan dan Mujahid Ar-Razi mengumpulkan jejak sejarah Abu Doto bukanlah pekerjaan muda dan dalam waktu dua tahun buku perjuangan tanpa akhir kini bisa dinikmati oleh masyarakat luas ada 350 halaman membuat kisah Abu Doto dari sejauh kisah di masa kecil, masa remaja, kemudian keterkaitan dia dengan gam kemudian yang paling dominan adalah masa dia memimpin Aceh sebagai gubernur sosok Zaini Abdullah awalnya memang tak banyak diketahui kalayak namun ketika ia terjun ke dunia politik dan pemerintahan tak sedikit yang kemudian mengakui kepemimpinan Abu Doto yang bijaksana dan tegas itu yang saya paham bagaimana dengan orangnya Abu ini saya kira ini orang yang kekuh kepada prinsipnya kalau sudah dia bilang iya itu sudah sangat sulit untuk bisa dilakukan bahwa beliau punya komitmen, punya keteguhan istikamah yang tinggi di dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat termasuk masyarakat Aceh beliau tidak mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok etnik tertentu atau klas tertentu tapi beliau perjuangkan anak kepemimpinan sendiri rakyat Aceh kalau kita ingin melihat siapa sosok beliau di buku ini akan terjawab beberapa hal gambaran bahwa beliau ini masih memiliki nilai yang cukup kuat untuk terus memperjuangkan Aceh dalam tataran untuk kepentingan masa depan seperti tertulis dalam bukunya tak ada gading yang tak retak buku ini memang masih menyisakan banyak kisah dari Zaini Abdullah alias Abu Doto namun sekelumit kisah ini bisa menjadi referensi untuk generasi muda guna memahami sejarah Das Priyanisamsami melaporkan dari Banda Aceh Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!